Bagaimana Jaksa Penuntut Umum? Apakah ada saksi lain dalam perkara ini atau hari ini cukup sebagian? Sampai saat ini kami tidak terkonfirmasi terkait dengan saksi yang lain yang sudah kami panggil. Jadi sementara ini hanya 5 yang saksi bisa kita selesai. Hari ini cuma 5 saja? Iya Pak. Ini Jaksa Penuntut Umum tidak mau sidang cepat rupanya ya. Bapak, kami sudah panggil 10 Pak. Yang terkonfirmasi hanya 5. Sampai saat ini kami menunggu 5-nya. Sampai saat ini pun belum datang yang 5-nya. Jadi minggu depan mau disidangkan yang mana lagi? Kami panggil ulang lagi Pak. Panggil ulang, saya kasih jadwal saksi yang lain ya. Atau itu taruh yang paling belakang nanti. Terima kasih. Saksi dan ufajar seperti Renatokun, Großel dan Indra Budi Argana. Tolong dihadirkan di persidangan Semingat akan datang Kami akan memanggil kembali Bapak Ya Saudara Rijat ya Ijin yang mulia Ijin yang mulia Terkait dengan pemeriksaan saksi berikutnya Kami dari persidangan hukum Karena Rijat ini sebagai justice koraborator Dan kami minta supaya proses persidangannya Dipisahkan yang mulia Karena dengan terdakwa lain yang mulia Karena mengingat bahwa kami terbatas gitu kan Dalam sesi beberapa pertanyaan Dan juga kami butuh konfirmasi gitu Dan kami minta supaya Ini dikembalikan seperti semula yang mulia Terima kasih Ini kami memberi tanggapan Ini persidangan ini kita sesuai dengan asas sederhana Cepat dan murah Ini ada banyak saksi Kita belum periksa ahli Kita belum konfrontasi dengan para terdakwa yang lain Untuk sementara majelis masih menganggap ini bisa berjalan Sampai nanti majelis menganggap ini tidak bisa berjalan Maka kami akan periksa sendiri-sendiri Ya Baik Demikian Sidang perkara atas nama Nomor 798 PITB 2022 Atas nama terdakwa Rijat Eliezer Budiang Lumio Dinyatakan ditutup Kita tunda Senin yang akan datang Dengan agenda pemeriksaan saksi ya Sidang dinyatakan ditutup Terima kasih telah menonton!